hai oke cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Mas Don Motovlog cuy ya Oke lah ini suasananya masih bako-bako ya guys ya suasana kekeringan juga dan disini panas banget tapi aku pakai sendal sama ya celana pedek doang sih kesih ya kurang safety lah cuma ya enggak apa ya Oke lah cuy ya bentar guys Aduh jadi untuk video kali ini kita akan ya sesuai di thumbnail video ya karena kita yang mau ambil sesuatu dari bah Google ya guys ya yaitu hal dimana-mana hal dimana-mana lagi hal dimana orang-orang pengen dapetin ini cuy cuak enggak tuh hehehe Oke lah dan ya gue disini bukannya mau sombong atau gimana gitu guys ya cuma yang mau berbagi ilmu aja ke saya gajian segitu ya Alhamdulillah cukup lagi saya dicukup-cukupin sih sebenarnya hehehe cuma yang masih bersyukur cuy masih bisa gajian setiap bulan itu dalam juga banget ya jadi gini guys ya jadi gini gue mau sharing aja ya berbagi ilmu buat kalian juga akan dia banyak banyak juga ya temen-temen ke yang masih pemula juga katanya gimana sih Bang biar bisa dapetin ABCDEFG gitu ya sebenarnya udah pernah aku sampein juga ya juga sih apa namanya di video-video sebelumnya ya dulu-dulu lah ya mungkin ya banyak juga orang-orang yang udah nyambahin videonya juga ya apa namanya ya soal adsense ini ya jadi gini cuy apa namanya tergantung satu ya ini kita awalnya dulu dari kontennya dululah ya kalau konten kalian stay kayak saya ini ya untuk motovlog khusus motovlog ya kali untuk game ya game gitu ya kadang ngevlog juga gitu ya cuma untuk cenderung vlognya sih sekarang aku taruh semua sama Dimas dan motovlog sih guys ya jadi untuk kontennya itu terkadang gajiannya beda-beda cuy kayak konten film game maupun vlog itu beda-beda gitu logis ya apalagi kalau musik cuy wah itu udah enak banget sih itu kalau musik ya adsennya legit banget sih kalau tahu Bang Iya dulu kan aku pernah nyambung di musik juga ya walaupun kadang lirik kadang apa namanya cover cover sendiri gitu loh bisa jadi untuk pendapatannya lumayan cuy kalau cover cuy nah untuk yang kedua kalian itu wajib itu ya guys ya wajib $10 dulu guys kalau awal-awal ya biar bisa dapetin surat adsennya dulu gitu jadi buat kalian kalau belum dapetin surat adsen belum bisa cuy kecuali kalau kalian udah beli adsen yang berbeda gitu loh jadi ada kok sekarang itu adsen yang dijual-jualing gitu ya untuk dikaitkan ke akun YouTube nya jadi ya berbeda adsen berbeda YouTube itu sekarang udah bisa disatuin cuy Oke dari situ kalian mungkin udah paham lagi saya nah yang ketiga itu syarat untuk gajian guys ya syarat untuk gajian itu kalian sebulan itu wajib ya wajib kalau ini yang aku kasih contoh itu game ya guys ya game itu kalau kalian bi biasanya wajib Allah akbar wajib mendapatkan 300-400 ribu viewers setiap bulan cuy kalau game lo ya ya at least buat ini sih buat gajian awalnya aja sih yang apa namanya patokannya itu lho buat gajian patokan soalnya kalau kalian belum satu juta 300.000 itu belum bisa ditarik cuy jadi nanti ya duitnya bakal ketahan di adsen gitu loh ya bisalah nanti kalau kalian apa namanya dapetin viewers yang banyak lagi di bulan depannya yaitu bisa ditambahin gitu loh guys jadi lumayan enak juga enggak rugi-rugi amat lah ya jadi kalian masih punya celengan boy nah yang selanjutnya itu kalian kan wajib kaitkan sama akun ya guys ya akun bank ya kalian kan ya so pasti kalau umur di atas 17 itu udah punya akun bank sendiri seharusnya kalau belum punya ya kalian bikin aja ya bikinnya itu murah kok cuma 100ribu nanti juga ya intinya bikinnya gratis sih guys cuma nanti saldonya bakal masuk ke akunmu juga gitu loh ke akun rekening lah ya karena kening lebih tepatnya ya jadi seperti itu cuy nggak ada ruginya biasanya juga kalian bikin rekening ya cuma ya perbulannya itu ditarik guys jadi buat kalian nggak kaget juga ya hehehe koper bulan duit aku habis eh ternyata ditarik tuh ya dan untuk kali ini aku pakai rekening BRI ya guys ya karena yang satu yaitu pakai rekening mandiri juga cuy gitu ya sebenarnya rekeningku banyak cuma isinya aja yang enggak ada guys hehehe ya seperti itulah ya Nah syarat yang yang terakhir yaitu tadi cuy kalau kalian belum bisa 1.300.000 gak bisa ditarik bro jadi biarkan apa namanya kalian celengi lah ya lebih tepatnya kayaknya lagi gitu ya nyalainnya jadi akun adsense kalian jadi seperti itulah ya itu untuk syarat gajiannya cuy jadi untuk syarat yang selanjutnya video kalian itu kalau bisa dolar itu semua jangan ada yang dolar kuning atau bahkan dolar merah atau bahkan kena hak cipta cuy kena cipta itu ada yang pembagian ada juga yang enggak pembagian ya guys ya soalnya kalau yang pembagian itu at least kalau gue itu ngitung cuy ya 70% itu masuk ke mereka dan 30% itu masuk ke kita cuy jadi ya rugi gitu loh bro ya nonton juga butuh modal butuh tenaga gitu ya masa ya kita cuma dapat 30% kan ya enak juga ya apalagi konten kalian ori gitu soalnya guys ya terkadang itu musik yang kalian pakai itu tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan cuy maksudnya biasanya kan musik kan itu no copyrek kan ya katanya no copyrek cuma kadang musik yang kita pakai itu copyrek cuy gitu loh ya ya agak aneh juga cuy ya soalnya musik yang kita dapatkan kan musik dari YouTube studio ya bisa musik dari bawaan YouTube layak intinya ya jadi kita langsung download langsung kita pakai cuy cuma terkadang itu ada kreditnya gitu jadi buat kalian jangan lupa masukin kreditnya cuy contohnya nih contohnya kayak kalian ambil musik dari salah satu komposer siapa gitu ya yang itu orangnya itu no copyrek jadi biar kalau kalian enggak kena copyrek ya at least kalian masukin aja di deskripsi cuy ya sumbernya atau linknya itu ditaruh di deskripsi seperti itulah kisah soalnya kalau kalian enggak taruh di deskripsi biasanya itu kena copyrek cuy kemarin aku udah coba experiment juga sih nggak aku kasih deskripsi ternyata itu beberapa hari selanjutnya langsung kena copyrek cuy padahal biasanya musik itu gue pakai tiap hari juga gak masalah sih gitu loh oke lah dari situ kalian udah paham ya guys ya biar apa namanya pendapatan kalian full juga cuy nah oke lah biar kalian dapetin ilmu juga cuy dari gua soalnya itu ilmu udah turun-turun sih udah lama banget apalagi sekarang kan acen banyak juga ya apa namanya kayak aturan-aturan yang banyak lagi sintetnya guys salah dikit sekarang udah gak gajian terus apa namanya akun dismount udah gak gajian gajian guys gajiannya itu ditarik lagi ke YouTube kan ya anjay juga ya guys ya hahaha agak ngeri guys sekarang guys atsan guys jadi buat kalian jangan lupa untuk itu ya lutku apa namanya selalu berkonten Ria yang enak-enak cuy jangan yang ngeri ngeri ya hahaha oke lah ini by the way hari Sabtu cuy hari Sabtu ternyata sekolah libur ya Waduh dulu aja hari Sabtu gue gak libur guys hahaha oke lah buset deh ini kita udah itu ya bisa melewati beberapa desa ya bisa mungkin kalian juga ada polkis desa sini guys kalau kalian penonton-penonton gua dari dulu ya soalnya ya BRI paling deket itu itu sini cuy sama di kuniran sana cuma kalau kuniran kan udah beda capeng ya karena kita disini cabang sumber ya kita ke daerah sumber lagi sih hahaha oke lah nah untuk daerah ke sumber daerah sumber lagi untuk jalan ke sumber sendiri ya udah lumayan bagus ya cuma disini ada jalan yang menyempit banget guys jadi buat kalian wajib perlu hati-hati ya oke lagi saya mungkin kalian udah paham juga ya apa yang aku jelasin tadi geja jadi ya sebab aja kalian suka geser dengan penjelasannya toh intinya geser intinya itu berkarya ya berkarya apa namanya jangan pernah ngeruguin orang cuy contohnya kayak prank prank-prank kayak gitu ya soalnya kalau prank-prank kayak gitu terkadang orang yang kita prank itu kalau memang benar-benar nggak suka ya agak kurang halal buat kita ya tapi kalau benar-benar suka gak apa sih ini domaret udah sampai sini anjay buset dah baru pertama kali ini logis ke sumber lagi ya hahaha aduh-aduh kalau ini enggak soal bikin video aja nggak mungkin kesini juga cita di C sebenernya sih tapi kemarin gua udah habis dari lasem juga dari tempatnya istri juga ya bisa cuma ya agak gue vlog juga cuy aslinya bisa sih untuk ambil di rembang ya cuma ya memang pengen aja buat disini cuy ya karena kalian tahu sendiri gue kan youtuber dari deso ya bisa anjay youtuber bro ya intinya kayak konten kreator lagi saya kalau dibilang youtuber mah kelihatannya sok-sokan banget ya intinya konten kreator yang apa namanya kerjaannya ya cuma ngevlog-ngevlog ini cuy ya seperti itulah guys ya untung aja desa ini udah mulus cuy cuma kelihatannya ada jalan yang merosak juga sih di depan sana guys ya mungkin aja udah berbarui ya oke lah ya oke kalau kesini semoga aja itu sih guys ya nggak ada yang tahu ya hahaha nggak ada yang ngenalin gitu soalnya apa ya geza itu sih Aduh takutnya kalau ada yang ngenalin terus juga nyapa gitu kelihatannya kayak sombong banget gitu sih soalnya temen-temen gua disini banyak banget bro enggak cuma teman-teman ada ada kelas juga banyak banget gitu ya apalagi kan udah bertahun-tahun teman-teman gue di daerah sini cuy Astaga aja jadi ya paling dengan masjid terus ada sekolah MI itu kan rame banget anjay ada cara apa bos bantuan BLT atau pakai biasanya kalau ada rame-rame ibu-ibu itu ada bantuan BLT gitu ya nah ini kecamatan supernya guys ya ya intinya tetap semangat lagi saya buat banget kalian berkarya di YouTube cuy jangan pernah menyerah ya semoga aja kita bisa berjuang bersama sampai sukses nanti guys ya itu ilmu yang sangat pahal cuy biasanya kalian kalau boli kelas-kelas itu sampai 500.000 sampai sepuasnya lo cuy itu ada juga itu gitu ya Oke lah cuy ini sebenarnya sih kelihatannya nggak boleh pakai helm ya guys ya cuma ya kita paksain aja kalau memang nggak boleh ya hahaha Oke lah kalau juga sepi banget ya ini Tommy cuy teman gua cuy aduh motornya masih satriya bro iya bagaimana sih somong gitu ya bisa bawaan sudah sudah itu sih bawaan sejak lahir juga sih tapi ibunya iya baik sih ibu bapaknya baik juga sih iya santai aja gak takutnya kalau nyapa dia nggak kenalin gua kan gue karena pakai helm ya kesehatannya nanti kalau kelihatan SKSD aja gak sih ya takutnya kalau dia sih masih inget bisa sama gua soalnya karena dulu pernah apa namanya itu bareng sih orangnya pramuka bareng gitu jadi ya kenalah harusnya Oke lagi ceh untuk kali ini kita akan ambil uangnya seitu ya biasa sebutuhnya aja ya karena kalau diambil semua agak bahaya juga cuy mesin ini dalam upgrade ya mesin satunya masih bisa lagi sih akhirnya btw untuk kali ini betul teman sama fiksi gua ya guys ya hehehe berhari-hari konten pakai fiksi cuy enak kali lah ya Nah ini untuk beri jam 8 sampai jam Sabtu Oh sekarang Sabtu minggu tutup ya makanya itu guys Oke masih udah selesai Oke kita masuk bismillahirrahmanirrahim ya itunya gajiannya itu enggak gede-gede amat ya bisa kalau gede mau enggak gue sharing guys takutnya nanti ada Bang berjam dulu 100 gitu Oke lah tadi kamarannya mati sih bisa ya semoga jam aman lah kalau gak aman bahaya bro kita udah gajar dari tadi ya oke masih aman hai 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 oke coba dari tadi takut jaga masuk bro itu waduh kata-kata 123 kalau farnya error sih anjay sih kesesum pada hehehe intinya aku disini habis ambil gaji ya dari YouTube ya hehehe ya fakta yang kalian lihat adalah itu adalah gajiannya ya kali TV cuy hehehe bukan gajiannya emas dan motovlog ya guys ya karena master motovlog ya fevernya masih segitu-segitu cuy kalian juga tahu lah ya hehehe aduh aduh lima menit kemudian kelah untuk taban videonya kita akan review santuy aja guys review santuy sekolah gua dulu ya guys ya tapi disini ada rumah Sultan baru cuy anjay muset dah hahaha gue lagi santai cuy santai nah untuk daerah sini sih udah udah dibenerin ya guys ya kalian bisa lihat sendiri cuy nah oke ini area meluju ke MTS N4 terbang ya sekarang ya kalau dulu mah MTS sumber cuy hehehe oke lah apakah sekolah gak sih guys kelihatannya sekolah lah ya ini motornya banyak banget bro hehehe nah ini banyak juga bapak-bapak pramuka itu ya cuma ya ada apa namanya itu sih guys guru-gurunya kelihatannya baru-baru cuy jadi gak gak telah-telah juga kalau mau masuk ya oke lah kita balik aja guys karena coba pengen lihat sekolah gua dulu aja sih ya soalnya 2000-2000 berapa ya 2000 aku lupa cuy 2014 kalau gak salah aku baru lulus dari sini sih 2014 ya nah nah set kita masuk ke daerah yang dimana gue dulu ada pertengkaran di sini boy hahaha oke lah buset ini moternya banyak banget ya ini ini rumah temen gua dan disana lu udah gak jualan cuy aduh ternyata udah agak-agak jualan ya guys ya buset dah asyik 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 aduh sadal sandalnya banyak banget bro sadalnya banyak banget bro hahaha aduh aduh guys guys Oke lah oke lah ini jalan yang dimana dulu gue sering ngeblong yang sering nakal itu disini cuy jadi biar kalian tahu ya guys ya untuk jalan-jalan disasi ini ya ya untuk jalannya sih ya seperti ini lagi saya belum ada perubahan juga gitu dulu aja gue inget banget pesnya gua disini CPS itu main PS itu lucu manps itu ya itu sampai dulu eh sampai dulu dari dulu sampai aku sekarang masih ada sih spesnya guys hehehe Ngari juga ya guys ya kalau untuk jalannya kok makin rusak ya cuy ya ini pelan-pelan guys pelan-pelan Oke lah nah ini rumah ini gue inget banget juga sih dulu gentengnya masih baru guys jaman aku sekolah disini ya cuma sekarang ya udah termakan usia jadi sedikit ditemunya bro ini ada juga nih rumah Kakak kelas gua siapa ya aku namanya lupa dulu secara cuma kalau ini rumah Pak guru guaέςpaturi namanya kalau sebelah itu disek dizerWW Walker atau siapa kita aku lupa kesih tau juga agak kenal lebih dalam juga sedih jadi ya kalau follow ya makhluk nah oke setapi kelihatannya disitu ada kapingan sih guys tadi kapingan yang mana bro Oke kita lupakan kapingan kita fokus balik aja ya semoga aja file-nya tadi aman cuy takutnya kalau gak aman ya kalau gak aman sia-sia dong gue gacornya guys ya Aduh buset buset Aduh Aduh tapi nggak nggak apa-apa lagi saya kalau tadi file-nya gak aman ya gue ulangin lagi tak apa guys ya intinya itu kalau kalian pengen sering-sering gajian tiap bulan yaitu tarik aja syarat utamanya ya satu akun YouTube kalian udah varif semua cuy dari segi KTP adsense sampai yaitu nya adsense guys sampai 10 dolarnya itulah ya ya intinya kalau kalian udah $10 udah punya adsense udah enak tiga legas aja ya itu ya udah bisa gajian gitu loh apalagi kalau viewer sekalian di atas rata-rata boy Oke mungkin gua disuruh gak itu segala gak gak boleh bikin tutorial kayak gitu gak semakanya seringkali kamar aku error sih pada masa bikin video-video yang sekiranya video itu apa namanya agak itu sih agak sensitif ya soalnya saya kan pembahasannya sama duit ya guys hahaha 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 aduh guys guys hai 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 ya kalembro kalembro di set depan sana itu agak bahaya juga sih guys buset-buset kalau bisa ngalah aja bro hahaha hahaha sesama pengendara sih wajib ngalah ya guys ya jangan egois cuy karena itu bermuatan gitu loh takutnya kalau nyenggol dikit oleng kalian kecelakaan kan yang enggak enak juga dipandang ya guys ya oke lah seperti biasa cuy ya karena ya semoga aja tadi kontennya jadi guys kalau kota jaga jadi ya udahlah ya hahaha hahaha aduh guys agak kecewa sih tapi yang ngaruh juga geza bukan nggak ngaruh lagi guys tetap ngaruh lanjai udah gegacar banyak banget pengen kasih sharing ilmu ke kalian gitu ya tapi kalau gak itu ya ya udahlah ya mau gimana lagi guys ini mungkin gara-gara nomornya aku pindah sih hahaha aduh enak juga bro oke lagi ya untuk kota selanjutnya kita akan menuju ke kuniran guys ya karena ya kita butuh makanan guys biar enak ya buat kita kerjanya gitu buset ini ninja-ninja banyak banget bro oke lah ini bapaknya Oh ya antri ya guys ini kelihatannya ada perbaikan jalan jika semakannya bisa sampai antri kayak gini cuy jadi buat kalian wajib sabar ya guys ya apalagi kan jalannya rusak ya dari dulu sampai sekarang enggak dibenerin anjay nih kelihatannya masih ikutan terbang bro Aduh ya nggak kaget juga sih guys aduh buset-buset jalannya buset Oke kita balap dulu guys biar kita tidak dibelakangnya kambing ya hahaha aduh buset alah alamak aduh kalem gas kalem Oh ternyata disini guys perbaikannya guys atau ini pemutang liar aja ya mungkin ini kayak semacam itu sih biar apa namanya kan pembinaan jalan juga sih mungkin disana ya jadi untuk daerah sini sih bisa jadi pemasukan buat bapak-bapak itu cuma kalau dari pemerintah sih biasanya bilangnya itu pengutan liar Boy ada juga kan ya orang-orang yang nggak suka dipungut kayak gitu ya walaupun kalian kasih 500 atau 200 perak atau at least 1000 atau 2000 lah paling gede guys itu aja udah pada seneng cuy sumpah soalnya mereka ya butuh tenaga bro buat nyamanin kalian daripada kalian itu ya udah kesusahan nanti gara-gara aja yang satu nggak mau kalah yang satu nggak mau kalah juga gitu kan Oke lah sumpah kelihatannya gue salah sih guys kalau lewat sini guys hehehe udah jalannya kayak gini ditambah lagi macet gitu ya aduh parah men oke lah ini kalau gak demis makanan mah nggak mungkin kesini juga ya guys ya hehehe oke lah dompet aman bro kita balap dulu ya guys ya ya untung aja gue pakai fixen cuy jadi untuk segibannya sih aman bro andai saja kita dipakai vario mungkin balap pun mikir-mikir ya guys ya jadi agak takut juga ya guys kalau balap guys oke pokoknya kalau kalian hidup di daerah sini ya saya di daerah sumber lainnya ya enggak super doang segi saya intinya di daerah rembang motor kalian itu at least walaupun kayak metik depan saya ini ya intinya banyak at least minimal ya saya minimal maksimal itu kalau bisa tuh plus guys itu bentuk bro kadang peleknya kalau main layout udah nggak bisa dipakai ya lagi saya hehehe jadi ya tambahin aja ban dalam lagi saya cuma kan nggak rekomen juga karena ya tumpah aneh tetep enak guys hehehe jadi ya agak kurang juga ya cuma ya ya at least pakai itulah ya pakai tubeless lah ya biar enak gitu oke lah cuy ya kita udah lepas dari rembang cuy kita udah memasuki daerah pati daerah pati yang pucuk ya guys ini berarti perbatasan pati selatan cuy anjay intinya ini udah pati sih guys ya kita memasuki desa mana desa watur ya Hai serikatun lagi jadi seserikatun cuy cuma dukuannya mungkin watur oke tempatnya orang kaya-kaya ya guys ya soalnya teman-teman gue ya nggak banyak gitu ya cuma ya ada gitu lah cuma ya nggak deket banget juga gitu hahaha aduh guys guys kalau teman sini yang akrabsi satu doang besi ya Hai satu doang bro itu aja gak sangat seangkatan dulu yang seangkatan aja kemarin gue sempat lihat sosok nggak kenal anjay matang-matang punya mobil ya jadi agak-agak kurang enggak kenal gitu anjay memang enggak aduh oke lah enggak papa ya guys ya enggak papa guys mau temen nggak kenal mau apa namanya jalannya kayak gini juga ya kita nikmatin aja Boy namanya juga hidup gitu ya guys ya wajib menikmati Cuy nah kita udah melewati itu ya bisa apa namanya melewati makamnya ini ya seperti biasa wajib kelakson dan salam guys Assalamualaikum Waalaikumsalam ya walaupun kita kita udah beda lam tapi perasaan kita masih sama cuy sepul set-pul setelah langsung pakai banget anjay sebenarnya kalau lewat sini sih at least agak lumayan jauh ya kita harusnya cuma kalau dihitung-hitung guys ya kalau setanya dari sumber ya sama aja cuy cuma disini bedanya kalau jalan ini mulus besok kemungkinan besar malah cepetan sini ya gua bacok ketemuan malah dipikir jalan gitu ya dasar ya seperti ini lagi saat total udah ada tiga pungutan gas tadi gas sama enggak papa lagi saya buat memasukkan orang-orang sini juga guys Oke terima kasih Pak Oh ternyata ada perbaikan joy makanya ada juga yang yang apa namanya tadi kayak monget-monget gitu ya guys ya cuma enggak papa guys sumpah biar jadi beli kopi ya buat mereka ya buat beli apa namanya rokok juga cuy soalnya ngamanin kayak gitu juga panas-panasan Bro kalian aja kalau disuruh begitu mungkin enggak ada yang mau ya bisa karena satu panas yang kedua ya agak beresiko juga sih kalau ada yang enggak ngerim atau orangnya blong kalau kalian ke kiri kalian bisa bisa langsung ke daerah jakanan juga bisa pati juga bisa cuy ya kelihatan jalannya udah bagus juga kok jadi aman lah Oke nah buset buset pelan-pelan Pak sopir pelan-pelan Oke lah cuy kita udah sampai sini ya guys ya kalau misal lihat yes buah anas banget ya ini ini kelihatannya kalau gak jam 11 jam setengah 12 cuy karena tadi aku berangkatnya itu jam 10 lebih dikit lah ya Okelah di sini kalian bisa lihat cuy adik-adik ini ya untuk daerah sini ya jalannya lumayan mulus cuy cuma ya ada jebakannya juga jadi kalian perlu hati-hati ya bisa jangan sampai terlalu kenceng juga karena bahaya ya untuk daerah sini ya so pasti kayak kacang-kacangan kayak tabian juga banyak sih guys ya cuma kalau cabainya kelihatan udah dipanen cuy sentral legend juga cuy untuk daerah sini ya cuma enggak seramai di buku rame cuy kalau buku rame karena memang udah itu sih udah memang apa namanya udah apa ya ya namanya ya apa ya ya itunya udah jadi sentralnya lah ya kalau sini kan ya memang sentral cuma enggak lebih-lebih banget gitu cuy Aduh Anda aja Bro di sekalem-kalem aja Bro hahaha aduh gara-gara kamera gua ada di bawah guys jadi jadi pusat perhatian sih orang-orang banyak banget yang melihat-lihat gitu ya ada kata kamera gua gak di bawah guys ya ya mungkin ya orang-orang jarang banget yang lihat suya mungkin jadi lihat sekilas itu habis itu udah cuma kalau kalian set kamaranya dibahas seperti gua ya intinya Wah bakal jadi pusat perhatian Bro karena ya agak nyengil gitu ya oke lah nggak apa-apa lagi sih ya oke untuk kanan kirinya masih gersang ya Waduh aja jati-jatinya udah itu guys nggak ada apa namanya daun-daunnya gitu ya baru tumbuh juga cuy ada juga yang baru tumbuh gitu Hai agak ngeri juga sih oke lah nah pusat balai desa makam oke untuk daerah sini sih ya seperti ini cuy masih aman santuy aja ya nggak ada perubahan-perubahan ya dia mau bertahun-tahun pun ya tetep aja cuy ya hahaha Aduh-aduh ya mungkin cuma bangunan-bangunannya lah ya maunya belum tembok jadi tembok gitu ya Hai wajib sebenarnya pengen guys punya motorsport gitu ya kelihatannya enak jok kalau motorsport gitu ketujuh ya tapi kita wajib berikhtiar wadih juga berusaha guys ya Oke ini ada pembunuhan apa cuy Oke Oh ternyata ngecor ya bisa ngecordak gitu ya kelihatannya Oke lah ya sebagi agak-agak ketelak gitu guys ya kita sih wajib beli minuman bro Hai wajib beli minuman Aduh pusat-pusat ini ada jebakan cuy 123 seder oke lah guys ya santai aja guys karena kita udah mau sampai tepatnya juga ya tempatnya itu ya lumayan enak cuy karena ya kita udah dibungkusin ya tinggal bayar aja gitu ya Nah ada memasuki wilayahnya guys mungkin ya disinilah tempatnya cuma kok kelihatannya belakang mobil-belakang mobil ya kayak agak-agak sulit ya guys ya cuma disini aduh ya kesalahan gua sih satu gas ya karena gue pakai fiction cuy coba aja kalau gua pakai apa namanya pakai vario mungkin enak enak lah beberapa menit kemudian Oke jadi untuk mobil ini karpet pie ya eh bisa mundur gak sih atau kita ada yang mundur guys udah kita kita sebagai rakyat kecil ya harus mundur ya guys ya anjay memang aduh karena orang kaya itu biasanya emak itu kes malas disuruh itulah jadi kita wajib ya ngalah gitu ya guys ya enggak emang gak sih jadi orang miskin itu kalian Hina guys dimata orang-orang kaya guys sebenernya sih gue gak mau kesana ya guys ya Tiba-tiba gua kok malah kesini tuh gimana guys ceritanya guys hehehe aduh aduh tahan 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 emosi tahan pikiran ya guys ya okelah kita mau pulang gak sebenernya Oh iya okelah itu mau lurus ya ternyata ya Pak Jiro bro kita mah fiction anjay tapi suatu saat nanti kalau gue kayakpun gua harus itu sih keseh harus tanya ke orang lain juga gitu Mas ini enaknya gimana Mas hehehe aduh gak harus selalu gaza orang yang miskin itu selalu mengalah enggak boleh guys karena kalian selalu mengalah malah kalian diinjauh-injauh ya Coba karena gue tadi males debat males nyuruh juga ya jadi ya ya udahlah kita aja yang ngalah guys ya sebenarnya kalau gue tadi mau apa namanya mau sabar deket sih bisa sih hehehe oklah guys ya seperti biasa ya jalannya jalan ini gue sebagai saya masih pikiran konten yang tadi sih guys dulu aku pernah guys kayak gitu ya tofalnya langsung error gitu loh hehehe takutnya kalau file-nya error guys Aduh pusing dah hai 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 udah musim-musim caleg-procaleg ya bisa proyek ayat apa nyanyi nanti kalau dapet duit aja lu telah sendiri cukup rakyat tuh nggak mau pikir menek hehehe aku paling gitu apalagi beciga supaya jadi jadi caleg-caleg kintil lah ya hehehe enggak caleg itu doang guys ya semuanya sobat sih kayak kayak jalan katanya jalan mau mulus 2002 berapa kemarin 2021 atau berapa itu jalan sobr mulus semua apa Cuk ya apa ya kita dapat anjing kesel banget gua sudah sumpah nggak apa-apa lagi Zek apa namanya uangnya tilaf sendiri nggak papa asal jalannya mulus udah itu aja sih guys gue pengennya itu jalannya mulus guys udah itu aja kayak gini loh contohnya jalannya kayak papeng-papeng gitu atau corlek terus lagi yang penting mulus udah itu aja Cuk nggak pengen lebih gua sumpah ya itunya buat para caleg-caleg atau calon-calon yang makin rakyat itu ya tolong lah Pak ya kita bayar pajak juga itu Pak tepat waktu Pak ya hehehe tolonglah sampai bener ya sumpah komentari wakil rakyat ini capek bro kalau kita debat pun kita kalah ya ilmu kita goreng gintil dong Oke lah kita tadi beli barang sekitar tiga doang ya guys oh iya guys sampai lupa ini kita kita memasuki desa Kaligong ya desa-desa yang dimana banyak banget orang-orangnya juga ya desanya lumayan gede juga karena desanya itu desa MTSC Kaligong itu dukuannya kalau nggak salah ya iya kalem bro nah Aduh guys kalem guys kalem sumpah ini cuacanya memang panas banget ya panas pakai banget guys aduh ituisme ha aduh itu Hai alam bro eh ini karena emak-emak ya kita ke juga guys kalau balap ke soalnya jalannya kan ya itu ya agak kurang stabil juga ya oke lah kita balap ya nah ini kalau kalian ke kiri bisa langsung ke itu ya guys ya ke kaliori ya buset dah ini kita di belakang trak-trak kayak gini buset dah ngeri banget ya oke jalan buntu arapati 1 kilometer sebenarnya guys ya sebenarnya jalannya gak buntu guys cuma ini mas-masnya lama banget anjay cuma ya gara-gara apa namanya gara-gara itu sih sebenarnya apa biar jalannya gak rusak cuy makanya dibohongin kayak gitu ya tapi gapapa sih pemudahnya itu kreatif bro berarti bro gak mau jalannya rusak karena orang banyak ya apalagi kan lewatnya lewat jembatan bro oke lagi sih wah kita wajib pelan-pelan bro kelihatannya ini banyak banget sopir-sopir yang luat sini ya buset dah agak ngeri-ngeri sedap gini boy iya suatu hari ini sangat panas sekali boy kanan-kiri dengan masih adanya tembakau juga ya ini ada juga sawah yang terpengkalai nikmatannya enak banget anjay orang ini ularan pinggir jalan kayak gawe macet boy boyo maju mas oh jenek pinggir jalan nganggil liane bro parah memang kudu misok guys panas-panas batang ketelak batang ketelak lagi apa namanya kak ini waduh kering bro kering aduh rame banget bro jarang banget loh guys di daerah-daerah sini ya rame kayak gini tuh jarang banget bro nah biasanya itu kalau habis hujan disini banyak air loh guys ya cuma karena gak pernah hujan sama sekali ya jadi ya kosong blong guys coba bentar lagi sih memasuki wilayah wilayah lagi wilayah apa namanya kok wilayah musim ya musim penghujan guys bentar lagi nih udah september, oktober, november, desember bro tinggal teguh bulannya aja sih guys ya cuma dari segi airnya sih bong ini pun masih ada airnya guys ya hmm mayan sih mayan bro nah seperti biasa ya ini track-tracknya mau ke arah kaliori boy jadi kita ke arah sini ya buset eh buset buset ada yang jualan itu ya guys ya ada yang jualan jualan-jualan guys ya agak bahaya cok itu gak itu anjay gak liat jalan bro oh gila kalau tadi gue pakai varia mungkin udah itu sih guys cuciin disini juga guys wah ada teman gue juga guys yang cuciin guys tetangga malah tetangga gue bro wah telah gue gak mau beli minuman dipikir jalan bukan karena apa guys takutnya nanti kalau itu guys jadi lebih memilih untuk minum di rumah aja ya guys ya buset wisata religi bro oke lah guys ya kita udah memasuki wilayah Wiroto cuy dimana wilayah ini juga dipenuhi orang-orang kaya satu rumah itu biasanya mobilnya ada tiga ya ada tiga bro bayangin aja oke habis dari desa Wiroto kita udah sampai lagi ke desa jasem ya eh buset itu motornya guys aduh aduh panas banget ya guys oke lah kita balap dulu guys karena kita ya mau belok juga ya mau belok atau balap ya agak salah sih cuma ya bener juga gak apa-apa sih guys kita juga caranya lumayan jauh ya oke lah ini ada nah ini ada bubu yang baru pulang dari pasar guys ya buset eh buset ini mungkin baru jam sebelasan sih guys jam sebelas jam setengah dua belasan lah makanya pasarnya masih lumayan buka biasanya tuh jam sebelas aja udah pada tutup loh selamat menikmati Terima kasih.